Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabatku semuanya, sebelum masuk pada pembahasan, untuk kalian yang baru pertama kali menonton Chanel Weton Jawa Official. Di sini kita akan membahas tentang sejarah, mitos, pengetahuan, dan sejenisnya. Apabila kalian suka dengan video ini, mari bersama-sama dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapat info tentang video terbaru. Semoga sahabatku semuanya selalu diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki melimpah. Serta selalu diberikan berkah dan ketabahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Amin Ya Rabbal Alamin. Sahabatku semuanya, dalam hasanah budaya Jawa orang yang memiliki ilmu gaib tingkat tinggi memiliki beberapa tanda atau ciri-ciri. Namun, tanda-tanda tersebut seringkali diabaikan oleh sebagian besar orang karena mereka tidak menyadarinya. Kearifan budaya Jawa mengajarkan bahwa dalam budaya ini terdapat sebuah warisan yang sangat berharga dari para leluhur. Warisan ini tercermin dalam hubungan erat antara kehidupan manusia dengan alam semesta. Kearifan budaya Jawa mengajarkan agar kita memandang alam sebagai bagian integral dari kehidupan kita. Dalam budaya ini, kita diberikan pedoman yang mendalam untuk membimbing tindakan kita sehari-hari. Kearifan budaya Jawa berfungsi sebagai penunjuk arah yang membantu kita menentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam masyarakat Jawa. Hal ini membantu kita mencapai keselamatan dan kesejahteraan, baik secara fisik maupun batin, karena alam dan manusia dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam harmoni. Sesuai dengan kearifan budaya Jawa, seseorang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi memperoleh beberapa manfaat. Salah satunya adalah kemampuannya membantu mewujudkan keinginan seseorang untuk mencapai kesuksesan, bahkan memberikan bantuan kepada sesama individu. Orang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi juga memiliki kapasitas untuk membantu orang lain menghindari energi-energi negatif. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri yang menandai seseorang dengan kekuatan gaib tingkat tinggi? Berikut adalah tujuh tanda atau ciri yang dapat mengidentifikasi individu dengan kemampuan gaib tingkat tinggi. Tanda pertama adalah kemampuan seseorang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi untuk merasakan dan membaca energi yang terpancar dari individu lain. Ketika berinteraksi dengan orang lain, mereka dapat dengan mudah merasakan dan memahami energi yang dimiliki oleh orang tersebut. Misalnya, ketika Anda berkenalan dengan seseorang dan berjabat tangan dengannya, Anda mungkin seketika merasakan perasaan seperti ada daya getar atau kesetrum yang berasal dari orang tersebut. Sensasi ini merupakan manifestasi dari energi yang dipancarkan oleh individu tersebut saat bersentuhan dengan Anda. Ini memungkinkan Anda untuk memahami sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh orang tersebut, dan bahkan membaca sifat dan karakter mereka. Tanda kedua adalah kemampuan seseorang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi untuk sering mengalami mimpi seperti terbang melayang atau terjatuh dari tempat yang tinggi. Yang menarik, mimpi-mimpi semacam itu terasa sangat nyata. Jika Anda kerap mengalami mimpi-mimpi tersebut, itu merupakan indikasi bahwa Anda sebenarnya adalah seseorang dengan kekuatan gaib tingkat tinggi. Sebaiknya, jangan merasa takut. Selalu berdoa sebelum tidur agar Anda selalu dilindungi dari pengaruh hal-hal negatif. Tanda ketiga yang mengindikasikan seseorang dengan kekuatan gaib tingkat tinggi adalah sering bermimpi tentang hal-hal yang bersifat gaib. Terkadang, mimpi-mimpi semacam ini terasa sangat nyata dan jelas. Kadang-kadang, mereka bahkan bisa membuat Anda terkejut hingga terbangun dari tidur, dan kadang membuat Anda merasa ketakutan. Jika Anda pernah mengalami jenis mimpi ini, jangan merasa khawatir. Sebenarnya, Anda adalah seseorang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi. Sebagai langkah bijak, sebelum tidur, biasakan untuk membaca doa. Dan jika Anda masih mengalami mimpi semacam itu, Anda dapat memilih untuk bangun dan mengambil air wudhu agar bisa merasa lebih tenang. Tanda keempat menunjukkan bahwa seseorang dengan kekuatan gaib tingkat tinggi mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib atau entitas astral. Jika Anda memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi, mungkin Anda telah sering mengalami fenomena ini. Anda memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk gaib, meskipun mungkin belum menyadari sepenuhnya. Biasanya, petunjuk untuk berkomunikasi datang melalui indera pendengaran, penciuman, atau bahkan penglihatan Anda. Pada dasarnya, ini adalah cara di mana makhluk gaib berkomunikasi dengan Anda. Anda dapat terus melatih kepekaan Anda untuk meningkatkan kekuatan ini. Tanda kelima menunjukkan bahwa seseorang dengan kekuatan gaib tingkat tinggi memiliki kemampuan untuk melihat dari kejauhan. Jika Anda pernah mengalami pengalaman ini, sebenarnya ini merupakan bentuk ilmu penerawangan. Anda memiliki kemampuan untuk melihat lokasi yang sangat jauh dari tempat Anda berada saat ini. Meskipun tempat tersebut berjarak sangat jauh, Anda mampu melihat situasi yang sedang berlangsung di sana. Terkadang, Anda bahkan bisa melihat seseorang yang berada di lokasi yang sangat jauh. Untuk memanfaatkan kemampuan ini secara positif, Anda perlu terus melatih kepekaan Anda, yang akan memberikan manfaat baik bagi diri Anda sendiri maupun orang lain. Tanda keenam menunjukkan bahwa seseorang dengan kekuatan gaib tingkat tinggi mampu mewujudkan pikiran dan keinginan mereka menjadi kenyataan. Terkadang, apa yang Anda pikirkan atau inginkan dapat terjadi tanpa Anda menyadarinya sebelumnya. Lebih menarik lagi, kemampuan ini juga dapat mempengaruhi orang lain untuk membantu Anda mewujudkan keinginan tersebut. Sebagai contoh, jika Anda sangat ingin mengunjungi sebuah tempat dengan pemandangan alam yang indah, tiba-tiba saja seorang teman mengajak Anda pergi mendaki gunung di lokasi yang sesuai dengan impian Anda. Jika Anda sering mengalami fenomena semacam ini, itu merupakan indikasi bahwa Anda adalah seseorang dengan kekuatan gaib tingkat tinggi. Tanda ketujuh menunjukkan bahwa seseorang dengan kekuatan gaib tingkat tinggi memiliki kemampuan penyembuhan, baik dalam mengatasi gangguan gaib maupun masalah medis. Meskipun Anda mungkin sebelumnya tidak menyadari bahwa Anda memiliki kemampuan ini, Anda dapat membantu orang lain dengan menyembuhkan mereka melalui sentuhan atau doa yang Anda panjatkan. Anda juga memiliki kapasitas untuk membantu orang lain mengatasi berbagai macam penyakit. Penting untuk diingat bahwa semua ini hanya mungkin terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tujuh tanda atau ciri yang mengindikasikan seseorang dengan kekuatan gaib tingkat tinggi. Apakah Anda mengenali tanda-tanda ini dalam diri Anda? Penting untuk diingat bahwa ini adalah ramalan yang tertulis dalam perimbun Jawa. Anda memiliki kebebasan untuk memilih untuk mempercayai atau tidak, namun yang paling penting adalah Anda senantiasa berdoa kepada sang pencipta agar senantiasa dilindungi dan terjaga dari pengaruh negatif. Sahabatku semuanya, demikianlah informasi yang ingin saya sampaikan. Jika masih terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi Anda yang tertarik untuk menonton video lainnya, Anda bisa menikmatinya di Weton Jawa Official. Pastinya, video tersebut sangat lengkap. Jika Anda memiliki pendapat atau pemikiran lain, silakan berikan komentar Anda di kolom komentar. Semoga setelah menonton video ini, kehidupan kita dapat menjadi lebih baik dan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.